Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama aku Star Channel Angin segar Bantuan langsung tunai BLT 600 ribu Bagi guru honorer Di kemendikbud dan kemenak Serta pegawai pemerintah Namun seperti biasa Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Aku Star Channel Kabar baik BLT 600 ribu diperluas Untuk guru honorer Kemendikbud dan kemenak Serta pegawai pemerintah Yang semula pemerintah Beberapa bulan ini Masih fokus dengan BLT Ketenaga Kerjaan BLT UMKM Serta pemberian BST 500 ribu Dan juga Prakerja saat ini Tambahan penerima Bantuan subsidi upah diperoleh Dari para Pegawai pemerintah Non PNS Yang tidak menerima gaji ke 13 Dan memiliki upah Di bawah 5 juta Bukan saja pekerja swasta Tapi ada guru honorer Lingkungan Kementerian Agama Guru honorer Kementerian Pendidikan Pegawai pemerintah Di pemerintahan pusat atau daerah Kata Ibu Menteri Memang sebagian sudah tercover Di BBJS Ketenaga Kerjaan BLT 600 ribu itu Untuk guru honorer Namun memang belum seluruhnya Diakui oleh Ibu Menteri Yang terbaru kini Pemerintah berencana Memberikan BLT subsidi gaji Kepada tenaga honorer Untuk mendapat BLT BBJS Ketenaga Kerjaan Artinya Kita guru honorer Guru di Kementerian Guru di Kemenak Serta Pegawai non PNS Baik pusat ataupun daerah Yang tidak menerima gaji ke 13 Serta upahnya di bawah 5 juta rupiah Berkesempatan Mendapatkan BLT BBJS Ketenaga Kerjaan Menteri Perekonomian Erlangga Hartanto Dalam Konferensi Peres Virtual Pada hari Senin 14 September 2020 kemarin Tadi Bapak Presiden Jokowi Juga meminta Untuk dilakukan pendalaman Terkait dengan apa Yang disampaikan Ketua Pelaksana Terkait tenaga honorer Artinya Bapak Jokowi Sudah menerima usulan itu Dan kabar baiknya Akan segera ditindak lanjuti Untuk Mengkaji terkait tenaga honorer Yang akan mendapatkan bantuan BLT BBJS Ketenaga Kerjaan Menurut Bapak Minko Erlangga Hartanto Usai mendapatkan permintaan itu Maka akan melakukan Kajian tenaga honorer Yang akan mendapatkan bantuan Sejauh ini Menurut Minko Sebenarnya sudah ada tenaga Honorer yang mendapatkan subsidi gaji Karena memiliki BBJS Ketenaga Kerjaan Karena sebagian kecil tenaga honorer ini Ada yang sudah mendapat bantuan Melalui data di BBJS Sehingga Dengan demikian Kami harus Mengecek Dan benar-benar Mengarahkan Bantuan selanjutnya Kepada tenaga guru honorer Sebelumnya memang Ada Wakil rakyat kita Di Komisi 9 DPR RI Bapak Rahmat Handoyo Mendesak pemerintah Untuk segera mencari solusi Agar Tenaga kerja guru honorer Yang penghasilannya Di bawah dari upah Minimum regional Atau WMR Bisa mendapatkan Dana subsidi Pekerja Rp600.000 Meski mereka Tidak terdaftar Dalam BBJS Ketenaga Kerjaan Nah Kemudian ada yang menarik Ada salah satu Netizen Yang berkomentar Yang namanya Saya rahasiakan Kalau mau memberi Bantuan kepada Guru-guru honorer Selalu Jadi pertimbangan Akan dikaji Akan dibahas Akan dimatangkan Apalagi yang harus Dimatangkan sih Kalau mau Mematangkan data Sudah ada data Yang akurat Ambil data Dapodik guru Yang ada di bawah Naungan Kemendikbud Dan simpatika Yang ada di Kemenak Tidak pernah langsung Ini bantuan Untuk guru honorer Selalu jadi Pembahasan Dan Wacana Dalam berita Kenapa Kalau bantuan Selain guru honorer Langsung Terealisasi Tanpa ada Kajian Pertimbangan Dan pembahasan Pemerintah Seolah-olah Berat Dan berpikir-pikir Untuk memberi bantuan Kepada guru-guru honorer Yang ada di negeri ini Padahal Guru honorer Sama Beban tugas Dalam melaksanakan Amanat UUD 45 Jadi berita ini Jangan hanya Sebatas wacana Saja Tanpa ada Tindak lanjut Dan tidak Terealisasi Semangat Untuk para guru Honorer Di seluruh Indonesia Salam damai Selalu Itu salah satu Yang disampaikan Melalui Komentar Dari beberapa Berita Yang sudah disampaikan Tentang BLT Guru honorer Nah Itulah Angin segar Bagi guru Honorer Dan Pegawai Pemerintah Non-PNS Mudah-mudahan Disegerakan Untuk Jadi Terealisasi Dan kita Akan segera Mendapatkan Bantuan Hidup Guru Honorer Jangan lupa Like Dan subscribe Aku Star Channel Terima kasih Sampai 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 Terima kasih telah menonton!